Saudara, di mana ini ternyata tak perlu jauh-jauh hingga ke Kalimantan untuk mengenal keindahan hutan hujan. Di pameran yang satu ini Anda bisa mendapatkan pengalaman bagai berada di tengah-tengah hutan melalui teknologi imersif yang canggih. Ayo, tebak, saya lagi di mana? Nah, hutan. Benar sih, tapi ini hutan buatan dengan dekorasi dan teknologi yang canggih. Nih, saya lihat ini. Wah, keren banget kan? Yuk, kita berpetualang ke hutan. Instalasi ragam tumbuhan hijau inilah yang menyambut kita saat masuk ke pameran ruang imersifku hutan hujan yang hadir di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Sederet aktivitas seru bisa dilakukan. Misalnya, masuk ke sebuah ruangan gelap untuk mendengarkan dongeng dengan judul Aku Cinta Hutan. Berbagai karakter kartun yang dimunculkan membawa pesan bagaimana manusia punya peran untuk menjaga hutan dan seisinya. Apalagi Indonesia memiliki hutan yang luasnya menempati nomor tiga di dunia. Nah, saya sedang di ruang storytelling dan baru aja mendapatkan pengalaman seru karena tadi sekitar 10 menitan habis mendengarkan dongeng dari kakak cantik ini dan menggunakan teknologi yang canggih. Ini namanya dongeng dalam cahaya. Ruangannya gelap, tapi buku dongengnya ini akan mengeluarkan visual yang indah seperti ini. Dan tadi ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang Aku Cinta Hutan. Aku Cinta Hutan. Jadi, tadi kita diceritain bagaimana hutan hujan yang ada di Indonesia, kemudian fungsinya yang begitu penting, ada flora fauna apa aja sih di hutan hujan. Dan kita diajak untuk semakin cinta dan ikut melestarikan hutan hujan. Ih, keren banget. Selanjutnya, kita diajak menjelajahi alam dengan cara yang imajinatif. Menikmati teknologi imersif dan video mapping seolah-olah berada di hutan hujan Indonesia. Di ruang interaktif ini akan ada flora dan fauna yang disajikan melalui media digital. Apalagi banyak tanaman atau hewan langka yang diperkenalkan, seperti hewan primata oa dan burung rangkong. Petualangan berakhir dengan aktivitas mewarnai. Kalau kita itu harus mencintai hutan, kita nggak boleh membakar hutan, dan kita harus menyayangi sesama maluk hidup, kita nggak boleh menyakiti hewan. Cerita gitu, belajar apa aja sih kamu? Kita tuh disuruh buat lebih ngejaga hutan, terus nggak ngerusak lingkungan di sekitar. Kayaknya banyak cerita daripada mungkin penjelasan, tapi yang paling aku tahu hutan hujan tropis ya. Yang paling banyak di Indonesia. Bagaimana jika hutan dibakar, karena itu manusia pengen bikin perkotaan, terus pertanakan, terus bikin pabrik-pabrik. Maka dari itu kita harus menanam banyak tanaman, jangan lupa sih yang sama dikasih air matahari. Dan jangan lupa, jangan buang sampah sembarangan di sungai. Pameran yang sepenuhnya karya anak bangsa ini punya tujuan jangka panjang. Nggak tahu ya, nanti anak-anak kecil ini mungkin ada yang jadi presiden atau akan menjadi menteri, sehingga mereka juga dalam memutuskan sesuatu yang besar maupun yang kecil, mereka keringat kembali gitu loh nilai-nilai yang paling penting tentang alam. Nah, lihat suasana yang beneran kayak di hutan kan, tapi kita nggak perlu jauh-jauh ke Sulawesi, ke Papua, ke Sumatera, di Jakarta juga bisa. Ini tentunya jadi digital experience di ruang imersif ini terkhususnya ya, untuk Anda ataupun anak Anda bisa belajar lebih lagi soal hutan dan bagaimana pentingnya hutan untuk dilestarikan. Dari Jakarta, Prisilia Claudia, Tigno Handoko, melaporkan.